Innamal umamu akhlaqu al-akhlaquma baqiyat Bahwa eksistensi satu bangsa, bangsa itu ada atau tidak, apa ukurannya? Al-akhlaquma baqiyat Fa inhumu zahabat akhlaquhum zahab Jika di satu bangsa tidak ada lagi etik, tidak ada lagi moral, tidak ada lagi akhlaq Maka bangsa itu dianggap sudah tidak ada Ini hakikat hidup berbangsa dalam sudut pandang beragama maupun non-beragama Innamal umamu akhlaquma baqiyat Bersatunya Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika Berawal daripada bersuku-suku dan berbangsa-bangsa Inna akhlaqunakum min dhakarin wa untha Wajalnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu Inna akhlamakum inda Allahi atsukakum Allah lah yang menciptakan kita laki-laki dan perempuan dari sisi kelamin Allah pula Dengan sense kita yang berbeda-beda Dengan struktur logat dari lidah yang berbeda-beda Lalu jadilah kita bersuku-suku Beberapa suku kemudian bersatu menjadi satu bangsa Dan banyak bangsa di muka bumi Apa maksud dan tujuan Allah menciptakan Ini semua adalah Agar Kita semua menjadi yang terbaik Dan siapa yang terbaik diantara kita adalah Yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini dasar Membangun sebuah bangsa yang besar Dengan menyadari perbedaan-perbedaan yang ada Maka Dasar kita Alhamdulillah Sudah punya kalimat penyatu yang bernama Bineka Tukal Ika Berbeda-beda Tapi Hakikatnya adalah Satu Satu bangsa Satu bahasa Satu nosa Satu bahasa